Tribuner S.M. Bahruhuda tetap berdiri di lokasi rekonstruksi anaknya yang tewas seusah dikeroyok okonum pesilat di Drio Rejo, Gersik. Adapun pria berusia 49 tahun itu bertekad terus mengawal kasus yang menewaskan putra pertamanya. Seperti diketahui di lokasi tersebut para tersangka memperagakan adegan pemukulan botol kaca bekas bir ke kepala korban perinisial SW yang berusia 20 tahun asal Krian. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Tribun Jatim. Willy Abraham, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, terima kasih Adila. Sebanyak 19 rekadekan dilakukan oleh para tersangka di Desa Banjaran, Kecamatan Drio Rejo, Bapak TN Bersik. Gimana lokasi itu merupakan tempat terakhir korban SW, seorang pemuda yang juga guru silat. Berusia 20 tahun asal Krian Sidoarjo, sebelum meregang nyawa. Ada dua lokasi kejadian, yang pertama di dekat Gedung Besitua, yang satu lagi di dekat flyover di Desa Banjaran. Lokasinya ini berdekatan. Dan saat kejadian, sebanyak 19 rekadekan itu terlihat sembilan pelaku, yang mana enam orang ini dewasa, tiga orang anak di bawah umur, meskipun usianya masih pulasan tahun, tapi mereka cukup beringas ya, untuk menghabisi nyawa korban. Hanya karena beda perguruan silat. Dan di saat rekonstruksi tersebut, ayah korban bernama Pak Lunda, ini datang dari Krian Sidoarjo, melihat langsung, di mana detik-detik anaknya, saat menjadi korban, keberingasan oknum pesilat, yang berjumlah kurang lebih sembilan orang itu, dengan cara brutal dari sembilan, dari sembilan orang adegan itu, di mana adegan ke-13, korban yang dipukul kepalanya, menggunakan botol bil, botol kaca, yang menyebabkan korban gegerota. Kemudian ayah korban ini sempat emosi, karena melihat para pelaku ini sempat saling tunjuk, saling lempar, tanggung jawab, saat ditanya siapa yang melakukan pemukulan, terhadap anaknya, yang mana anak pertamanya itu saat ini, sedang menjalani pendidikan teknik, di salah satu universitas di Surabaya. Dari rekonstruksi tersebut, ayah korban bertekad untuk mengawal terus kasus ini, dan dia tidak akan pernah mau tergoda, dengan tawaran damai dari oknum, keluarga tersangka, yang mana menyebabkan tutra pertamanya itu, meninggal dunia setelah menjalani koma selama lima hari di rumah sakit. Demikian Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya, silakan bertugas kembali. Tribun Arus, wartawan kami telah menghimpun bawan cara bersama ayah korban, yakni M. Bahru. Berikut untuk tanyaan. Kita kerja, kita kerja itu untuk anak, terus anak itu sekalian, itu untuk apa, untuk duitnya. Kepilangan nyawa. Masa saya mohon maaf saat ini, uang tidak perlu, cuma itu saja lah. Kita tidak kaya, saya bilang itu. Pasti dengan beberapa pelaku itu, menjadi dengan kenal? Ya, ada lah. Kita akan itu. Sekiru pertamanya ke rumah. Anak saya tidak ada sama sekali. Dari hasil bang siur ya, semuanya mungkin cari, apa, cirihan yang lebih dalam ya. Dari yang. Ya, kita pengharap ya, keajilan untuk, satu-satunya lah. Bang siurnya apa Pak? Sanda mukul Pak, Sanda mukul kan gitu. Memangnya kan semuanya menjauhi, mungkin jadi. Jangan lol, Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. Terima kasih.